Realisasi investasi pada triwulan ketiga tahun ini sebesar 176,6 triliun rupiah dan menunjukkan tren menaik. Lantas bagaimana pergerakan realisasi investasi sepanjang tahun ini? Andra Lesmana akan menyampaikan informasinya untuk Anda. Silakan Andra. Baik, terima kasih Elisa dan Pemirsa. Seperti diketahui, realisasi investasi pada triwulan ketiga tumbuh 13,7 persen jika dibandingkan dengan capaian investasi pada periode yang sama tahun lalu sebesar 155,3 triliun rupiah. Lantas bagaimana pergerakan realisasi investasi secara triwulanan sepanjang tahun ini? Kita akan lihat data saja. Ini dia realisasi investasi di tahun 2017. Untuk triwulan pertama realisasinya sebesar 165,8 triliun rupiah. Kemudian triwulan kedua meningkat menjadi 170,9 triliun rupiah. Selanjutnya di triwulan ketiga 176,6 triliun rupiah. Dan di Januari hingga September ini total ada sekitar 513,2 triliun rupiah. Data dari BKPM menunjukkan listrik dan gas air masih menjadi pilihan investor untuk berinvestasi di Indonesia. Lantas seberapa besar persentase realisasi investasi berdasarkan sektor? Kita lihat datanya. Ya ini dia realisasi investasi di tahun 2017. Ini untuk listrik, gas dan air sebesar 12,5 persen. Kemudian perumahan realisasinya kawasan industri dan perkantoran itu sebesar 11,3 persen. Industri logam dasar, barang logam, mesin dan elektronik realisasinya mencapai 10,7 persen. Kemudian pertambangan 10,3 persen. Industri kimia dasar, barang kimia dan farmasi itu sebesar 9,2 persen. Dan lain-lain ada sekitar 46 persen. Jika melihat perwilayah, ternyata realisasi investasi masih didominasi Pulau Jawa. Uniknya, Bali dan Nusa Tenggara masih diurutan terendah dalam realisasi investasi. Ini dia datanya. Realisasi investasi berdasarkan wilayah. Untuk Pulau Jawa sebanyak 55,1 persen. Kemudian Sumatera 17,4 persen. Kalimantan di peringkat ketiga dengan 9,6 persen. Diikuti Sulawesi dengan 9,2 persen. Lalu Maluku, Papua 5,1 persen. Dan yang terakhir, ini paling rendah, Bali dan Nusa Tenggara sebesar 3,6 persen. Demikian Elisa, data yang bisa saya sampaikan kembali ke Anda. Baik Andra, ini Anda sudah menyampaikan realisasi investasi sepanjang tahun dan per tribulan. Nah, saya ingin menanyakan kepada Anda, dari aliran investasi yang masuk ke Indonesia, siapakah investor terbesar? Ya, Elisa dan pemirsa, data dari BKPM masih menunjukkan bahwa Singapura, Jepang, dan Tiongkok masih menjadi investor utama yang berinvestasi di Indonesia. Ini dia datanya. Untuk realisasi investasi, Januari hingga September 2017, Singapura di peringkat pertama dengan 25,6 persen realisasinya. Kemudian diikuti Jepang, 16,8 persen. Di peringkat ketiga ada Tiongkok dengan realisasi sebesar 11,5 persen. Kemudian Amerika Serikat, 6,4 persen. Korea Selatan, 5,7 persen. Dan lain-lain ada sekitar 34 persen. Demikian Elisa, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Andra Lesmano untuk data-datanya. Dan pemirsa Hot Economy masih akan kembali dengan perbincangannya terkait dengan investasi merata. Jadi kebutuhan, usai jeda, tetaplah bersama kami.